Oke, selamat sore semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat nama penerima surat di Microsoft Word dengan nama yang berbeda, baik itu nama orang, nama perusahaan, nama lembaga atau organisasi. Di sini saya akan mencontohkan mengirim surat ke 3 perusahaan saja. Oke, sebelumnya kalian harus membuat lembar suratnya terlalu lebih dahulu. Lembar suratnya. Di sini saya akan mencontohkan surat PT Sedaiputu yang bergelut di bidang peralatan komputer dan mesin kantor. Oke, langsung saja cekidot. Saya akan mencontohkannya. Langkah pertama, kita klik menu mailing. Ini menu mailing ini. Kita pilih select recipients. Kita klik tipe new list. Pada bagian ini kita akan membuat sebuah database di mana database ini nanti akan kita panggil untuk memanggil data-data yang kita butuhkan. Langsung saja title. Kita isi dengan kepada piece name ini kita isi dengan nama orang. Saya contohkan dengan Andy. Last name-nya nama kepanjangan orang tersebut. Saya contohkan roho. Keser ke sampingnya. Company ini nama untuk nama PT perusahaan atau organisasi dan lainnya. Kita isi dengan PT Jaya Angkasa. Adres lain ini, adres lain satu ini diisikan untuk alamat perusahaan tersebut. Isikan jalan Surapati nomor 35. Nah, adres lain dua-nya kita kosongkan saja. Langsung kita isi bagian city. Bandung. Setelah selesai, kita akan membuat yang kedua. Kita klik bagian new entry. Langkahnya sama seperti yang pertama. Kita isikan kepada Bapak Teguh. Last name-nya Sulis Tio. PT-nya PT Sentra Tani. Alamat. Ada selain satu. Jalan. Jalan. Soekarno. Nomor 89. City-nya Bandung. Kita buat satu lagi. New entry lagi. Kepada Dimas Dimas Angkara PT-nya PT Albasyah Putra Di Jalan. 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 Jalan Raya Bandar. Nomor 77. City-nya Bandar. setelah selesai kita klik ok disini kita akan menyimpan database yang kita buat tadi, saya akan mencipti d disini saya akan beri nama sedayup put row lalu kita save selanjutnya saya akan memanggil data yang tadi kita buat di database yang berupa nama alamat dan nama perusahaan langsung saja kita pilih start mail merge klik pada bagian bawah ini step by step mail merge widget klik nah selanjutnya pada sisi bagian kanan akan muncul menu mail merge kita lihat apakah database kita yang tadi buat sudah terdeteksi atau belum ini sudah terdeteksi sudah terdeteksi nah jika belum terdeteksi kita pilih select edit parent release kita cari database kita yang tadi jika sudah langsung selanjutnya selanjutnya klik next pada bagian bawah next write your letter next lagi next preview new letter next selanjutnya next complete next nah kalau sudah seperti ini kita akan memanggilnya data-data tersebut langkahnya masih di menu mailing kita pilih kita pilih kita letakkan kursus disini pada bagian ini kita pilih address block kita menggunakan format yang Indonesia Indonesia kita geser ke samping ini untuk melihat data-data yang kita buat setelah itu kita klik ok nah data yang kita buat tadi akan muncul otomatis disini jika sudah selesai jika kita ingin melihatnya kita klik ke samping saja ini bagian ini klik maka disini akan berubah nama-nama benar ini lalu bagaimana jika kita ingin mau mengeprint kita klik print pada bagian kanan ini klik print klik all jangan form atau current record pilih all untuk ngeprint semuanya klik ok ok dan ok selanjutnya tinggal menunggu hasilnya saja ok sekian tutorial saya kali ini nantikan tutorial-tutorial selanjutnya kurang lebihnya mohon maaf oh iya jangan lupa klik subscribe like and comment di bawah ini selamat menikmati